Halo teman-teman kembali lagi ya bersama gua Elstricknino Oke di video kali ini gua akan kasih tutorial ke kalian cara untuk menyetting controller atau stick kalian di emulator PCSX2 jadi langsung aja teman-teman kalian tinggal buka terlebih dahulu untuk aplikasi PCSX2 nya selanjutnya kalian tinggal pilih yang konfig ini terus kalian pilih yang controller PAD terus plugin setting terus disini kalian pilih yang patch 1 ya teman-teman ini bagi kalian yang ingin kalian setting menggunakan stick atau controller terus disini ada interface tampilan seperti ini kalian tinggal clear all dulu ya untuk semua atau data-data yang telah ada karena kenapa kalian clear all dulu nanti kalau misalkan sudah ada data sebelumnya terus kalian setting untuk controller kalian nanti akan menumpuk dan datanya nanti akan sedikit error ya pada saat kantor main itu ada beberapa tombol yang tidak sesuai dengan fungsinya ya teman-teman Oke langsung ya jadi setelah kalian clear all semua data yang disini tinggal kalian konekkan stick atau controller kalian dan setelah itu kalian tinggal pilih ya untuk yang tampilan ini kalian pilih ini ada L1 L2 nah jadi disini setiap kotak ini kalian tinggal klik terus selanjutnya kalian tinggal tekan sesuai dengan nama di kotak tersebut ya contoh disini L1 kalian tekan terus juga kalian tekan juga di stick kalian ya nah seperti itu sampai disini ada input datanya teman-teman dan selanjutnya sama ya L2 kalian tekan stick L2 kalian terus sini R1 R1 R2 R2 up atas lap kiri down bawah right kanan dan ini adalah untuk settingan arah dan ini adalah analog ya teman-teman ini analog L3 kalian dan ini adalah R3 kalian ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi kalian tinggal praktekkan sendiri oke teman-teman setelah kalian selesai mengkonfirmasi tombol stick kalian dengan interface ini kalian tinggal pilih yang apply dan oke ya dan sampai disini saja teman-teman untuk video gua kali ini semoga bisa membantu kalian semua sekian dari gua salam elstri kino kalian semua